Intro Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14 Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan Ia bersabda hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu Tetapi mereka tidak mau datang Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan Katakanlah kepada para undangan Hidanganku sudah kusediakan Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli Semuanya telah tersedia Datanglah ke perjamuan nikah ini Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya Ada yang pergi ke ladangnya Ada yang pergi mengurus usahanya Dan yang lain menangkap para hamba itu Menyiksa dan membunuhnya Maka murkalah raja itu Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana Untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu Dan membakar kota mereka Kemudian ia berkata kepada para hamba Perjamuan nikah telah tersedia Tetapi yang diundang tidak layak untuk itu Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan Dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana Ke perjamuan nikah ini Maka pergilah para hamba Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan Orang jahat dan orang-orang baik Sehingga penula ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya Hai sodara Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya Ikatlah kaki dan tangannya Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Sebab banyak yang dipanggil Tetapi sedikit yang dipilih Demikianlah Sabda Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Anugerah keselamatan dari Tuhan Sesungguhnya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia Namun yang sering terjadi adalah Orang menolak dan mengabaikan anugerah itu Hal tersebut dijelaskan Yesus melalui perumpamaan mengenai Perjemuan kawin seorang anak raja Dikisahkan bahwa para tamu undangan perjemuan tersebut Justru menolak untuk hadir Dengan berbagai alasan Bahkan ada yang membunuh utusan raja Menanggapi penolakan serta pembunuhan tersebut Raja menyuruh pasukannya untuk membinasakan kota-kota mereka Saudara-saudari Tamu-tamu undangan itu adalah Bangsa Israel Yang telah dipilih Allah Namun justru menolak firman Allah Mereka membunuh para nabi yang diutus Allah kepada mereka Penghukuman dari raja itu menggembarkan konsekuensi Yang akan diterima bangsa Israel Atas penolakan mereka terhadap undangan sang raja Akibat penolakan itu Raja membuka undangan Untuk semua orang Kepada siapa saja yang ditemui oleh hambanya Di persimpangan jalan Undangan untuk masuk ke dalam kerajaannya Telah Allah buka Untuk semua umat manusia Hanya saja tidak semua orang layak menerimanya Alasannya bukan karena Allah menolak mereka Melainkan karena Mereka tidak merespons undangan berharga itu Dengan cara yang pantas Mereka seperti seorang yang datang ke dalam pesta Tanpa mengenakan pakaian pesta yang layak Allah dalam anugerahnya yang melimpah Memwartakan keselamatan kepada seluruh umat manusia Termasuk kita Namun karena kedegilan hati kita yang penuh dengan dosa Seringkali kita masih saja merespons anugerah Allah Tidak dengan sepantasnya Bila kita masih saja melakukan dosa yang sama berulang kali Setelah menerima undangan Allah Maka sesungguhnya kita seperti tamu Yang datang tidak dengan pakaian pesta Hanya karena undangan itu diberikan secara terbuka dan gratis Tidak berarti bahwa undangan itu murahan dan tidak berharga Sehingga kita boleh meresponsnya dengan cara yang tidak layak Undangan Allah telah diberikan Dan kita telah menerimanya Tinggal bagaimana Respons kita God bless you Politics Arya Name Right Terima kasih.